ini kalau untuk apa namanya yang agak berbetnya tadi paling 80% hilangnya kurang kurang jauh ya jadi untuk apa kalau tenaganya udah tak lihat rasanya enteng oke mantap bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke sahabatku semua disini papi mau cek untuk mobil Innova diesel 2,5 tahun 2009 yang transmisinya sudah metik nah disini mobilnya mengeluhkan pada saat akselerasi atau pada saat digas itu agak sedikit getar mesinnya ya atau kalau orang disebut agak berbet untuk saat digas pada saat awal nah sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe like share dan komen mudah-mudahan info dan ilmu yang yang pati kembar bagian ini ada manfaatnya dan bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman semua kita coba kita hidupkan dulu untuk mesinnya oke kita hidupkan dulu ya teman-teman oke kita coba hidupkan dulu untuk mesinnya untuk RPM nya untuk RPM nya kisaran 800 ya teman-teman ya jadi kalau untuk untuk bagian engine check nya normal tidak ada yang bermasalah ya atau tidak hidup disini kita coba gas ya teman-teman ya jadi katanya pada saat awal digas itu agak sedikit getar mesinnya nah disini papi merasakan pada saat papi gas ini bodi mobilnya agak sedikit getar ya jadi ada agak berbet kalau orang bilang nah oke coba kita buka dulu untuk kap mesinnya nah ini dia teman-teman ya untuk suara mesinnya seperti ini kalau untuk suara mesin papi rasa tidak ada yang aneh ya untuk kelasnya mobil diesel ini lumayan halus untuk suaranya nah untuk ceritanya teman-teman ini baru ganti oli mesin kemudian untuk bagian filter solarnya sudah diganti nah sekarang papi mau lanjut ya papi mau lanjut cek untuk penyebabnya kira-kira apakah yang bermasalah papi mau cek dulu ya teman-teman ya yang pertama kita cek untuk bagian untuk bagian intake ya kebersihan intake dan EGR nya setelah dirasa bersih teman-teman papi mau coba lakukan purging pada mobil ini nah bagaimana caranya dan bagaimana kelanjutannya dan hasilnya ikuti terus channelnya papi kembar jangan lupa subscribe, like, share, dan komen mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman kita lanjut kita cek mobilnya oke teman-teman semua disini papi mau coba bersihkan untuk intake nya terlebih dahulu ya sebelum papi lakukan purging karena untuk pembakarannya agak kurang normal ya jadi papi mau bersihkan dulu untuk bagian intake nya nah disini kita lihat bagian intake nya dan ininya terlalu kotor ya ini kotor banget teman-teman ya jadi papi nanti mau bersihkan untuk bagian-bagiannya termasuk untuk bagian pada ini dia ya papi mau coba bersihkan dulu untuk bagian intake pada inopa diesel ini oke kita lanjut teman-teman ya kita lanjut bersihkan setelah dibersihkan kita coba pasang nah kemudian kita lakukan purging ya kita lakukan purging oke semangat terus bosku oke sahabatku semua untuk kotorannya lumayan parah ya jadi untuk keraknya seperti ini ya nah untuk bagian intake nya lagi proses kita bersihkan untuk EGR sudah papi bersihkan ya nanti kita finishing untuk pembersihannya kemudian kita bersihkan yang di bagian texel nya yang di bagian mobilnya ya oke teman-teman semangat malam bosku mantap mantap salam koko hitam sahabatku semua untuk bagian lubang intake dan EGR nya sudah papi bersihkan ya jadi untuk bagian EGR sudah papi bersihkan kemudian untuk bagian intake sudah papi bersihkan juga ya ini tinggal kita pasang untuk bagian intake dan EGR nya oke kita lanjut pasang ya teman-teman ya semangat malam bosku mantap mantap semua untuk bagian intake kemudian EGR dan selang intake yang ke turbo ini sudah papi pasang semua ya jadi disini papi sudah apa namanya sudah papi bleeding kemudian sudah papi hidupkan nah disini kita coba hidupkan dulu untuk mesinnya ya oke ini sudah papi hidupkan papi mau nunggu panas dulu ya jadi setelah panas baru kita lakukan purging ya kita purging langsung dari selang yang menuju ke supply pump oke teman-teman kita lanjut kita lakukan purgingnya setelah panas nanti mesinnya oke semangat malam bosku oke sahabat semua kita lanjut lah purging ya jadi papi disini mau coba retur untuk bagian purgingnya kita langsungkan untuk bagian in ya masuk ke supply pump kemudian untuk bagian returnya kita masukkan lagi ke botolnya ini kita hidupkan dulu untuk mesinnya ya kita purging manual teman-teman ya ini berhubung belum punya alatnya seadanya saja yang penting hasilnya yang oke teman-teman kita tunggu hasil purging ya kita lakukan 2-3 kali untuk akselerasi supaya untuk bagian injektornya itu bersih ya teman-teman ya oke teman-teman ya kita tunggu hasilnya setelah dilakukan purging ini oke semua untuk purging sudah kita finishing ya sekarang kita mau tes untuk ngetes untuk tenaganya ya jadi untuk berebetnya sudah hilang 70% teman-teman ya jadi masih ada sedikit kita coba untuk tenaganya oke lanjut kita tes tadi kalau pas lagi dingin bener tadi parah banget ini ya berbetnya kanannya wajib hahaha ini kayaknya cross-settle cross-couple juga ini enak ya agak enak yang kiri kanan eh yang lowong aja biar bisa ngebut Hai wang punya sepuluh dengan kita tingin ya semuanya semuanya udah lumayan enteng Oke maka nih kalau untuk apa namanya yang agak berbetnya tadi paling 80% hilang ya tapi orang ya orang jauh ya jadi untuk apa kalau tenaganya udah tak lihat rasanya enteng oke mantap bosku oke teman-teman ya ini sudah beres kita lagi test drive mudah-mudahan untuk dibawa jalan sementara nanti mudah-mudahan beropetnya hilang ya oke sampai ketemu lagi di video babi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku